Hasil dari Liga 2 pekan terakhir ya di putaran pertama Kemudian di putaran kedua akan saya bacakan jaruhannya dan ini kelas semen Liga 2 putaran pertama di grup A Sriwijaya FC ya bermain 5 kali semua ya Dengan 13 poin, PSPS Riau 8 poin, PSMS Medan 6 poin, 3 naga di pekan baru 5 poin Kemudian Semen Padang 5 poin, Muba United atau di Babel 2 poin Dan di grup B di Stadion Madia, Jakarta Dewa United 15 poin, Jakarta Rans Cilegon, Banten 10 poin Kemudian Persekat Kebupaten Tegal, Dewa Tengah 9 poin, Perserang-Serang, Banten 4 poin PSC KC Cimahi 3 poin, Padak Lampung 3 poin Nah di grup C disini ada Persis Solo 11 poin PSCS Cilacap 10 poin Persim Yogyakarta 6 poin, Persijab-Jabara 5 poin PSG Party 4 poin, PSS Berluatan 2 poin Kemudian grup D, Sulut United 9 poin Kalteng 9 poin, Mitra Kulkar, Persibah Balikpapan 7 poin PSBS Bia 5 poin, dan Persuwar War of Fame 4 poin Dan jadwal pertandingan di ronde kedua sudah terlihat Akan mulai di hari berikut Di mana ada 4 tuan rumah Liga 2 di putaran kedua Di grup A, PS-PS Riau, saya tuan rumah Yaitu di Stadion Kaharudi, Nasution, Pekanbaru Grup B, Rans Cilegon, Stadion Madia Bungkarno Ya padahal sama-sama Sama ya stadionnya seperti Lalu grup C, Persis Solo Di Stadion Manan Solo Masih di Solo Kemudian grup D Ada Persibah Balikpapan Di Stadion Batakan Balikpapan Atau Emirates Stadiumnya Indonesia